Intro Halo kecinta movie Selamat datang kembali di channel Gama Di video kali ini Saya akan kembali merangkum Sebuah alun film media Dan film kali ini berjudul Sipur Film ini adalah film Bangladesh berbahasa Bengali Yang dirilis pada Juni 2023 Dimana film ini Menceritakan tentang seorang ibu rumah tangga biasa Berubah menjadi pimpinan geng mafia Demi membalaskan dendam kematian suaminya Yang dibunuh oleh anggota geng Bagaimana kelanjutan kisahnya Dan seperti apa rangkuman alur ceritanya Selamat menonton Film ini dimulai dengan sebuah wawancara di stasiun TV Dimana seorang jurnalis berita kriminal bernama Paramita Sedang mewawancarai seorang polisi yang baru saja pensiun bernama Sultan Setelah pensiun sebagai polisi Sultan kini sedang membuat buku autobiografinya Ketika ia menjadi seorang polisi Dan menyelesaikan banyak kasus Dimana semua kejadian dari kasus sensasional yang ia selesaikan Akan diceritakan di dalam buku tersebut Termasuk kasus di kota Haurah atau Sipur Puluhan tahun lalu Yang membuat Paramita penasaran Karena salah satu pimpinan geng yang terkenal di Sipur Yaitu seorang wanita bernama Mandira Dikabarkan menghilang Setelah pemerintah Memerintahkan agar Mandira ditangkap dan dihukum mati Dan hingga kini Tidak ada yang tahu apakah ia masih hidup atau mati Pertanyaan Paramita Membuat Sultan terdiam Lalu mengatakan kalau ia akan menuliskan semuanya di buku autobiografinya nanti Tetapi ia tidak tahu sama sekali informasi tentang Mandira setelah menghilang Paramita yang sangat penasaran dengan kisah Mandira Setelah selesai wawancara ia pun terus memaksa Sultan untuk menceritakan tentang Mandira Karena hanya Sultan yang tahu seperti apa Mandira Tetapi lagi-lagi Sultan mengatakan Kalau ia tidak bisa membantu Paramita dalam masalah ini Akan tetapi malam harinya Sultan mendapat telepon yang terlihat mendesak dari seseorang Dan pagi harinya Sultan menelpon Paramita Lalu mengajaknya untuk pergi ke suatu tempat Di mobil Sultan pun mengatakan kalau ia akan menceritakan sedikit Dari buku autobiografinya tentang bab kasus Sipur yang ia tangani Dimana pada masa itu Sipur merupakan tempat pembuangan mayat Sipur adalah daerah yang penuh dengan kekacauan dari politik maupun sosial Dan dimana pada masa itu daerah tersebut dikuasai oleh para mafia Dan itu membuat menteri dalam negeri memanggil Sultan Untuk menertibkan dan membasmi mafia dari daerah tersebut Karena tahun depan pemilihan umum akan diselenggarakan Dan pemerintah tidak ingin kekacauan semakin meluas Sementara polisi di sana tidak mampu menangani masalah ini Saat Sultan tiba di Sipur Ia pun lalu diberitahu detail dari pimpinan geng yang terkenal di sana Salah satunya yaitu Nepal Yang menjalankan banyak bisnis ilegal Dan menjadi penyumbang dana terbesar Kedalam salah satu partai politik yang berkuasa di Sipur Saingan utamanya adalah Tapan Yaitu orang yang mengendalikan seluruh bisnis pasokan ikan di Sipur Mereka sebenarnya bukanlah saingan bisnis Tetapi ada beberapa masalah antara mereka Hingga suatu hari seorang pegawai pemerintah yang bernama Aniruda Atau suami dari Mandira dan ayah dari putri kecil bernama Tukai Karena tidak mau menandatangani berkas izin dari bisnis ilegal milik Nepal Ia pun ditembak pada malam hari di depan rumahnya saat pulang kerja Dan kejadian itu dilihat oleh Mandira Yang membuat Mandira sangat syok Dan menangis histeris ketika melihat suaminya yang sudah mati tertembak Mandira bersama adiknya malam itu juga langsung pergi untuk melapor Dan memberitahukan Kalau kedua pria yang diketahui anak buah Nepal Telah membunuh suami Mandira di depan rumahnya Mendengar itu polisi di sana yaitu Subrata Tidak terlalu peduli dengan laporan Mandira Yang membuat adik Mandira marah Tetapi mereka malah diusir dari kantor polisi Mandira dan adiknya terus mencari keadilan untuk Aniruda Dengan mendatangi MLE setempat Akan tetapi Akan tetapi walaupun sudah diberitahu kebenarannya MLE juga tidak mau membantu mereka dengan banyak alasan Mandira dan adiknya juga sempat meminta bantuan seorang pengacara Namun tepat sebelum persidangan dimulai Pengacara mereka menghilang karena mendapat ancaman dari anak buah Nepal Bahkan polisi kenalan Mandira mencoba membantu Untuk mencari kedua pembunuh Aniruda Namun esoknya ia justru ditemukan tewas di tempat pembuangan sampah Hingga akhirnya Kerabat dari orang tua Aniruda yang bernama Bikes berkunjung Dan menyuruh Mandira untuk meminta bantuan pada Tapan Bikes mengenal Tapan karena dia dan ayah Tapan berteman baik Esoknya Mandira pun pergi menemui Tapan sendiri untuk meminta bantuannya Tapan sebenarnya tidak ingin ikut campur dan terlibat dengan masalah Nepal Tetapi karena Bikes yang mengirim Mandira Maka Tapan harus membantunya Tapan bertanya apakah Mandira mengenali wajah pembunuh suaminya Dan Mandira pun mengatakan iya Lalu Mandira mengatakan kalau ia ingin membunuh mereka Yang membuat Tapan dan orang kepercayaannya itu karena terkejut Namun Tapan memberitahukan satu hal yang diperlukan Mandira yaitu uang Jika ada uang maka Mandira bisa melakukan apapun Tetapi jika tidak ada uang maka tidak ada yang bisa dilakukan Mandira yang bertekad ingin membalaskan kematian suaminya Malamnya ia pun mengumpulkan semua perhiasan yang ia miliki Lalu paginya ia kembali mendatangi Tapan dan memberikan semua perhiasannya tersebut Agar Tapan mau membantunya Melihat tekad Mandira yang ingin balas dendam Tapan pun merasa kasihan Tapan mengembalikan semua perhiasan tersebut Dan mengatakan kalau dia akan mengurusnya Tapan lalu memerintahkan Kana untuk membantu Mandira Dimana siangnya Kana pergi ke lokasi pembunuh Aniruda Setelah mendapat informasi dari Mandira Saat sampai Kana langsung menembak pelaku Sementara Mandira yang sudah lebih dulu berada di sana Langsung mengambil parang dan menebas penembak suaminya hingga mati Dan kejadian tersebut disaksikan oleh orang-orang di sana Yang membuat nama Mandira mulai dibicarakan dan dikenal Sementara Nepal dan orang kepercayaannya Samad Terlihat kesal setelah mengetahui penyerangan tersebut Nepal sangat yakin kalau pasti Tapan yang berada di balik penyerangan ini Karena hanya Tapan lah yang berani melakukan ini kepada mereka Sedangkan Mandira kembali menemui Tapan Tapan yang senang dengan keberanian Mandira Ia pun memberikan pistol kepada Mandira Dan menyuruh Mandira untuk belajar menembak mulai saat ini demi berjaga-jaga Dan Tapan juga memberikan bagian dari wilayah yang dikuasai Kana kepada Mandira Yang membuat Kana sedikit kesal Tetapi ia tidak bisa melawan perintah Tapan Esok malamnya anak buah Nepal menyerang rumah Mandira Tetapi untungnya Kana juga datang ke sana Yang membuat semua anak buah Nepal pun melarikan diri Dan sebenarnya kedatangan Kana ke sana Karena ia marah Tapan memberikan wilayahnya kepada Mandira Karena penyerangan tersebut Esoknya Mandira pun mulai berlatih menembak Dan dibantu oleh anak buah Tapan dan juga kerabat Mandira yaitu Lukai Setelah itu Mandira pun mulai menguasai Sipur Dan menjadi salah satu wanita yang ditakuti di sana Dengan dukungan penuh dari Tapan Akan tetapi semua berubah ketika Sultan diberikan kebebasan oleh menteri dalam negeri Dalam bertugas menertibkan kekacauan di Sipur Setelah Kana membunuh seorang polisi yang lewat Dan melihat mereka membuang mayat anak buah Lukai kaki tangan Mandira Sultan dan polisi langsung mencari persembunyian Kana dan melakukan penggerbekan Tetapi Kana berhasil lolos Namun Sultan telah membunuh banyak anggota geng saat bertugas Sultan yang tahu kalau Mandira sangat ingin menghabisi Nepal Ia pun menemui Mandira dan mengajak Mandira bekerjasama Dimana Sultan ingin menghabisi para gembong mafia dengan bantuan Mandira Dan Mandira akan diberikan kesempatan untuk membunuh Nepal demi balas dendam Mendengar itu Mandira pun menerima kesepakatan tersebut Sementara Nepal diperingatkan oleh MLE untuk berhati-hati dan bersembunyi sementara waktu Karena menteri dalam negeri memberikan tanggung jawab penuh kepada Sultan Yang dikenal kejam saat bertugas untuk menertibkan hukum di Sipur Tetapi Nepal tidak peduli dengan itu Nepal yang juga memiliki dendam kepada Mandira Ia pun mengatakan pada MLE Jika ia membutuhkan bantuan polisi yang bekerja pada mereka Untuk mengurus jenazah Mandira Sebab Nepal berencana untuk membunuh Mandira esok hari Saat ia pergi ke tempat ritual kremasi Dan itu membuat MLE pun terkejut Malamnya MLE menghubungi Subrata Dan memberitahukan rencana tersebut Dimana anak buahnya akan membunuh Mandira esok pagi di tempat ritual kremasi Dan Subrata diperintahkan untuk mengurus sisanya Akan tetapi esok paginya saat anak buah Nepal datang untuk membunuh Mandira Mereka justru diterima dibunuh oleh Subrata yang sudah menunggu di lokasi Melihat itu Mandira hanya tersenyum dan pergi dari sana Sementara Samad kaki tangan Nepal terlihat sangat marah saat tahu kalau anak buahnya telah dibunuh oleh Mandira Ketika mengetahui kalau Mandira sedang berada di kuil Ia pun langsung pergi untuk membunuhnya Akan tetapi Samad salah mengenali Mandira Dimana wanita yang ia bunuh adalah istri Tapan Kana dan anak buahnya pun langsung mengejar Samad dan berhasil menangkapnya Lalu ia pun dibawa ke hadapan Tapan Dan Tapan tanpa ragu langsung membunuh Samad kaki tangan Nepal Karena semakin banyaknya pembunuhan yang terjadi Menteri pun memanggil Sultan Dan bertanya mengapa kekacauan semakin bertambah setelah Sultan diberi tanggung jawab Tetapi Sultan mengatakan kalau ini sebenarnya adalah rencana dia Untuk membuat perpecahan dan permusuhan antara pimpinan geng mafia di Sipur Termasuk antara Tapan dan Mandira Karena Tapan merasa kesal dengan Mandira Yang mulai berani menasehati dan melawan perkataannya Permusuhan antara Nepal, Tapan, dan Mandira semakin memanas Ketika Sultan membuat anak buah mereka saling menyerang satu sama lain Yang membuat Mandira terpaksa mengirim putrinya Tukai yang masih kecil Ke suatu tempat bersama pembantunya demi keamanan sang putri Dan Mandira berjanji akan menemuinya dalam dua hari ke depan Dan benar saja Malam harinya rumah Mandira diserang oleh beberapa orang Yang terlihat seperti anak buah Nepal Dan dalam penyerangan tersebut Mandira berhasil membunuh beberapa orang dari mereka Dan yang lainnya melarikan diri Tetapi penyerangan itu juga menyebabkan adik dan ayah mertua Mandira Tewas tertembak Namun esoknya Lukai memberitahukan jika yang melakukan penyerangan Bukanlah anak buah Nepal Melainkan anak buah Tapan Karena saat ia memeriksa mayat dari orang-orang yang menyerang Lukai pun mengenali salah satunya adalah orangnya Kana Mengetahui itu membuat Mandira murka Lalu ia pun memerintahkan Lukai Untuk mencari empat orang pria yang tidak dikenali untuk membunuh Kana Setelah mendapatkan keempat pria dan membuat mereka mabuk Keempat pria itu pun lalu mendatangi Kana yang sedang ingin bermain bola Kemudian mereka pun memukul Kana dengan besi tanpa ampun hingga mati Dan setelah membunuh Kana Esoknya Subrata justru mendapat perintah dari Sultan Untuk mencari keempat pria tersebut Demi menghilangkan bukti Setelah mengetahui kematian Kana Tapan menemui Sultan untuk meminta perlindungan polisi Karena ia takut Mandira juga akan menargetkan dirinya Tapan pun sadar Kalau yang menyebabkan perpecahan antara dirinya dan Nepal adalah Mandira Dan kini Mandira telah membunuh semua anak buahnya Setelah menyadari itu Tapan pun menjadi menyesal karena telah menolong Mandira saat itu Tetapi Tapan datang ke orang yang salah Agar tidak dicurigai terlibat Sultan menempatkan beberapa polisi di rumah Tapan untuk menjaganya Tetapi semua polisi di sana dibawah kendali Sultan Yang membuat Lukai dengan mudah masuk ke dalam rumah Tapan Lalu membunuh dua anak buahnya yang tersisa di depan Tapan yang terlihat ketakutan Kemudian Mandira pun masuk ke sana dan membunuh Tapan Esoknya Nepal yang terlihat panik Setelah mendapat kabar kematian Tapan yang dibunuh Mandira Ia pun menemui MLE Nepal mengatakan kalau dia mungkin akan menjadi target selanjutnya Dimana sekarang pengawal pribadinya yaitu Samad sudah tidak ada Nepal pun meminta MLE untuk membantunya Karena selama ini ialah yang selalu memberikan dana kampanye untuk MLE Mendengar itu MLE malah menjadi marah Karena sebelumnya ia sudah memperingatkan Nepal untuk berhati-hati dan bersembunyi sementara waktu Tetapi Nepal tidak mau mendengarkannya hingga semua kekacauan ini terjadi MLE pun mengatakan kalau ia tidak ingin lagi terlibat dalam kekacauan ini Dan ia justru mengusir Nepal dari rumahnya Tetapi sebelum pergi Nepal mengancam akan membocorkan praktek korupsi MLE selama ini kepada ketua partai Setelah itu Nepal pun pulang ke rumah Dan ia memerintahkan keponakannya untuk mengunci semua pintu dan jendela rumah Dan jangan izinkan siapapun masuk ke dalam Kecuali pembantu yang biasa bersih-bersih rumah Karena pembantu tersebut sebenarnya adalah selingkuhan Nepal Dan Nepal pun meminta semua anggota keluarganya untuk pergi sementara Agar rumah tersebut terlihat tidak ada penghuni Esoknya pembantunya pun datang untuk bersih-bersih Namun sebelumnya ia lebih dulu diperiksa oleh penjaga Sebelum masuk ke kamar dan membersihkan ruangan Nepal Tetapi saat sedang menyapu Pembantu tersebut tidak sengaja memecahkan kacamata Nepal Yang membuat Nepal marah Hari kedua Saat pembantu tersebut datang lagi dan ingin diperiksa Istri Nepal yang berada di rumah tanpa sepengetahuan Nepal Ia pun membiarkan pembantu tersebut masuk tanpa diperiksa Karena tidak memakai kacamata Nepal pun tidak bisa melihat dengan jelas wajah selingkuhannya tersebut Lalu Nepal meminta sang pembantu untuk memijat dadanya Dan ketika dipijat Nepal malah menjadi terangsang dan ingin meniduri pembantunya Tetapi ia justru terkejut ketika melihat wajah pembantunya dari dekat Yang ternyata adalah Mandira Sontak Nepal mengambil pistol yang ada di bawah pantalnya Tetapi terlambat Karena Mandira lebih dulu mengambil pistol yang disembunyikan di kakinya Dan langsung menembak Nepal Nepal pun mati seketika di atas ranjangnya Sedangkan Mandira terlihat sangat emosional Setelah berhasil membalaskan kematian suaminya Saat keluar dari kamar Mandira pun bertemu dengan istri Nepal Dimana ternyata sebelumnya Istri Nepal sengaja membiarkan Mandira masuk untuk membunuh suaminya Karena selama ini Nepal telah mengkhianatinya dan berselingkuh dengan pembantunya sendiri Setelah kejadian itu Mandira tidak pernah lagi terlihat Dan menghilang tanpa jejak Tidak ada yang tahu kemana ia pergi Kecuali beberapa orang saja Kembali ke Sultan dan Paramita Ternyata Sultan membawa Paramita ke suatu tempat tersembunyi Dan ternyata tempat itu adalah rumah persembunyian Mandira selama ini Sultan akhirnya mempertemukan Paramita dan Mandira Dan ternyata itu adalah permintaan Mandira Setelah ia melihat mewawancara Sultan dan Paramita di TV Mandira mengatakan Kalau ia sudah menunggu lama untuk bertemu dengan Paramita Mendengar itu membuat Sultan dan Paramita bingung Sultan pun merasa bingung Mengapa Mandira menelponnya tengah malam Hanya untuk membawa reporter berita ke tempat yang jauh ini Begitupun dengan Paramita yang bertanya Mengapa Mandira ingin bertemu dengannya Apalagi selama 25 tahun ini Mandira belum pernah bertemu dengan siapapun Dan Mandira pun telah dinyatakan meninggal setelah kejadian itu Namun ketika Mandira memanggil Paramita dengan nama Tukai Paramita pun terkejut Begitu juga dengan Sultan Ternyata Paramita adalah putri Mandira yaitu Tukai Yang terpaksa ia tinggalkan selama 25 tahun ini Demi keselamatan dan kelangsungan hidup putrinya Mandira lalu berbicara empat mata dengan putrinya Dan memberitahukan semua yang terjadi Dimana pada hari setelah mereka membunuh suaminya Mandira mengambil keputusan Kalau ia akan membalas kematian suaminya Dan tidak akan membiarkan siapapun yang terlibat dalam kekacauan disipur lolos Dan pekerjaan itu belum selesai Lalu saat Paramita dan Sultan akan pulang Mandira mengirim Tukai untuk ikut bersama mereka demi menjaga Paramita Akan tetapi di tengah jalan ketika Sultan turun dari mobil untuk buang air kecil Ia pun terkejut ketika mendengar suara tembakan saat Lukai menembak mati supirnya Ternyata pekerjaan Mandira yang belum selesai adalah membunuh Sultan Dimana Sultan yang sebenarnya membuat semua kekacauan disipur Dan memanfaatkan Mandira untuk membunuh demi memuluskan pekerjaannya Yaitu membersihkan gangster dari kota sipur Lukai pun lalu membunuh Sultan dan membiarkan mayatnya tergeletak di jalan Dan Paramita ternyata terlibat dalam rencana ini Paramita lalu menelpon ibunya dan memberitahukan kematian Sultan Dan alasan lain Mandira membunuh Sultan Karena buku autobiografi Sultan akan membuat orang-orang mengetahui kisahnya Yang sudah ia kubur selama ini Dan film pun selesai Itulah rangkuman alur dari film sipur Dimana Mandira berhasil membalaskan dendamnya Kepada orang-orang yang telah membunuh suami dan keluarganya Sekian video kali ini Dan nantikan video selanjutnya Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton